Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini kita jadwalnya memupuk tanaman angkrik Biasanya saya pupuk seminggu dua kali Biar memudahkan untuk mengingat jadwalnya Jadi saya buat hari Senin dan Kamis pagi Saat matahari terang Nah tapi karena kemarin itu musim hujan Jadi saya stop dulu tidak memupuk Dan baru akan dimulai pada hari ini hari Jumat ya Nah sebelum memupuk Terlebih dahulu saya sungkuk bunga-bunganya yang lagi kenop Ataupun yang sudah mekar ya Supaya tidak terkena pupuk Karena saya ini pakai pupuk ini ya Nah biasanya bunga akan rusak ya Nah untuk yang tinggi atau yang bunganya lebat Itu nanti untuk lebih hati-hati saja agar tidak terkena pupuk ya Ini sudah disungkup Sungkupannya tidak lama-lama ya Nanti kalau sudah kering pupuknya bisa segera dilepas Dan plastiknya bisa dipakai ulang Serta kita akan memupuk kembali Nah kita pakai lagi plastiknya Ini ada yang masih kenop bagian bawah ini Saya sungkup juga ini Jadi sungkup Kalau yang tinggi atau yang sulit untuk membungkus Ya nanti diatur saja supaya tidak terkena pupuk Tanda juga sudah saya sungkuh Kalau yang ini terlalu lebat susah Sama dengan yang super bean Juga terlalu lebat Jadi agak susah untuk menungkupnya Nah yang ini juga Ini kenop ya Cuma nanti Hati-hati saja agar tidak terkena pupuk Angkrek bulan juga sudah disungkuh Kemudian ini dendro Ini tidak muat plastiknya Jadi tidak disungkuh ya Ini mesak Ini juga sudah saya sungkuh Oke Siap untuk dipupuk Untuk kali ini Saya menggunakan pupuk gromor Seimbang ya 20-20-20 Ini cocok untuk tanaman Yang dari remaja sampai dewasa ya Jadi seimbang MPK-nya Kandungan MPK-nya seimbang Kemudian Saya beri juga B1 Untuk subur Untuk vitamin Biar akarnya gondrong Saya kasih B1 Nah Untuk takrannya Air 1 liter air Saya beri pupuk gromor Ini Sedikit sekali Karena kita pupuknya rutin Jadi Dosisnya saya turunkan lagi Saya Lebih sedikit lagi Dari takran yang Tertera di tulisan ini ya Di cara pemakaiannya Saya gunakan ujung sendok Sendok plastik Kecil Lebih kecil Dari sendok Teh Ya Karena Kalau Kita jarang memupuk Kemudian pupuknya banyak Sekaligus Itu Tidak lebih baik Daripada kita memupuk rutin Dengan dosisnya yang Lebih rendah Ini sendok apa ya Es buah ya Kalau di pesta itu Makan Es buah Apa gitu Pakain Nah itu seujung Seujungnya saja Oke Karena Saat memupuk Saya tidak bisa Videokan ya Saya memakai masker Kemudian Saya tidak bicara Takut nanti Ada yang kehirup Ya Baik saya Skip dulu ya Oke Memupuknya Sudah selesai ya Tetap semangat Merawat Tanaman Hias yang kita punya Nah Nah untuk yang berbunga Ini Ada beberapa Pendapat ya Katanya Kalau sedang berbunga Tidak usah Dipupuk Tapi kalau saya Pribadi Ya saya Pupuk ya Biar nanti Persiapan lagi Vitamin yang ada di pupuk itu Persiapan lagi Setelah dia Selesai berbunga Jadi Daun Batang Dan Pertumbuhannya itu Bagus Dia bisa berbunga lagi Makanya Saya pupuk Dengan pupuk Seimbang Kadar NPK Seimbang Supaya tidak Salah Serap Oh Ini lagi berbunga Kok dikasih Pupuk Pertumbuhan Atau ini pertumbuhan Kok dikasih pupuk Berbunga Jadi Dari tiga Unsur itu Tadi NPK itu Terpenuhi semua Kalau Menggunakan pupuk Yang kadar NPKnya Seimbang Dalam artian gini loh Yang kecil Yang besar Yang sudah berbunga Semua butuh gitu Kadar NPK itu Mungkin Sekian dari saya ya Terima kasih Yang sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih